selamat menikmati Nah yang tadi saya udah bilang nih, saya akan menceritakan sejarah pemberontakan DITI di Aceh. Nah sebenernya apa sih arti dari DITI ini sendiri? DITI itu adalah Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia. Sebenernya itu singkatannya aja sih. Nah terus tujuannya dibuat ini untuk apa? Tujuannya yaitu untuk mendirikan negara dengan syariat-syariat Islam di Indonesia. Ya, pemberontakan DITI ini juga tidak hanya terjadi di Aceh saja, namun terjadi juga di Jawa Barat, di Jawa Tengah, dan daerah-daerah lainnya. Tapi pada kesempatan kali ini, saya hanya akan menceritakan pemberontakan DITI yang terjadi di Aceh saja ya. Pada tanggal 20 September 1953, terjadilah pemberontakan DITI di Aceh. Yang melatar belakangi terjadinya pemberontakan ini adalah kekecewaan yang dirasakan oleh para tokoh masyarakat di Aceh. Nah, mengapa mereka kecewa? Karena pada saat itu, provinsi Aceh digabung atau dilebur ke dalam Provinsi Sumatera Utara. Nah, keputusan itulah yang dianggap mengabaikan jasa para pahlawan atau masyarakat Aceh yang berjuang mempertahankan NKRI. Pada tahun 1948, Daud Berhe mengumpulkan dana sebesar 500 ribu USD untuk membantu NKRI melawan Belanda pada saat itu. Untuk membalas kebaikan Daud Berhe, Soekarno memberikan janji kepada Daud Berhe dan masyarakat Aceh bahwa Aceh boleh menerapkan syariat Islam dan menjadi salah satu provinsi di Indonesia. Nah, merasa dibongi itulah yang membuat Daud Berhe menetapkan untuk bergabung ke dalam DITI yang dipelopori oleh Kartos Wirio. Siapa sih Daud Berhe ini? Kok tiba-tiba ada nama Daud Berhe? Nah, Daud Berhe ini adalah salah satu tokoh utama dari pemberontakan DITI di Aceh. Bernama Panjang Tengku Muhammad Daud Berhe, dia lahir di Aceh pada tanggal 17 September tahun 1899. Lalu, siapa Kartos Wirio? Kartos Wirio adalah tokoh Islam Indonesia yang memimpin pemberontakan DITI. Dia melawan Indonesia atau melawan pemerintah Indonesia dari tahun 1949 hingga 1962. Pada akhir cerita Kartos Wirio, dia akhirnya ditangkap dan dihukum mati. Kesian amat. Lantas, bagaimana pemerintah pusat menanggapi pemberontakan DITI yang terjadi di Aceh ini? Pemerintah pusat pada saat itu mempunyai dua opsi, yaitu yang pertama operasi meriter, dan yang kedua yaitu mengirim utusan ke Aceh untuk bercengkrama dengan Daud Berhe. Setelah melewati proses yang sangat panjang, permasalahan ini berakhir dengan jalan damai. Pemerintah pusat memberikan hak otonomi kepada Aceh sebagai provinsi yang disebut dengan daerah istimewa Aceh, dan diperbolehkan untuk menjalankan syariat-syariat Islam pada tahun 1962. Oke, sekian dari video saya kali ini. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau kesalahan informasi. Assalamualaikum Wr. Wb.